Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Jadi ini bakal jadi QnA yang part 2 Kalo kalian belum nonton yang part pertama, aku taruh part pertamanya itu di blog channel aku Jadi aku bakal taruh linknya disini. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanya itu disitu Jadi kalo kalian belum nonton, aku saranin banget buat nonton itu nanti abis sini atau kalian nonton itu dulu atau yang itu Dan juga jangan lupa subscribe ke blog channel aku karena aku bakal bikin banyak banget video-video yang seru So buat part 2 nya kita bakal mulai sekarang Caranya belanja di dresslink gimana sih? Terus sistem bayarnya gimana? Karena kan pake dolar dan aku gak ngerti soalnya Oke banyak banget yang nanyain aku gimana cara belanja di dresslink, new dress, wholesale buying, romwe atau apapun itu sama aja Jadi gini loh guys, aku gak tau kalo kalian ngeh tapi ternyata kayaknya kalian banyak yang gak ngeh ya Kalo aku tuh disponsor, which means sama aja kayak endorse, jadi aku dikirimin sama mereka Jadi to be honest, aku tuh sebenernya gak begitu ngerti gimana pembayarannya Aku ngerti cara belanjanya, tapi aku gak ngerti cara bayarnya Aku cuma ngerti cara yang pas ngatur-ngatur di website-nya aja Tapi kalo buat pembayarannya itu aku jujur aku gak ngerti Jadi intinya kan kalian udah sign-in, kalian belanja lah kalian Kalian masukin barang-barang yang kalian mau beli ke card kalian atau keranjang belanjaan kalian Kan biasanya juga kalo misalnya barangnya makin banyak, shippingnya juga semakin tinggi otomatis Karena kan dia kayak ngitung, tapi aku gak tau ya itu untuk semua website Tapi setau kan kalo dresslink kayak gitu loh, jadi dia kayak kalo misalnya kamu beli 5 misalkan shippingnya 10 dolar Tapi kalo misalnya kamu beli 10 barang bisa 20 dolar shippingnya Kayaknya kayak gitu, soalnya waktu itu aku juga kayak gitu Nah terus pas kalian udah mau selesai check out, kalian pilih postnya kan, kalian mau pake apa Biasanya sih disarankan sama mereka itu yang China Post plus tracking China Post itu tuh paling murah, tapi kalo bisa pilih yang plus tracking Jadi kalian bisa nge-track paket kalian dimana kalo kalian gak punya tracking Nanti kalian kayak kalo gak nyampe-nyampe kalian gak akan dikas tau apapun sama sekali Dan itu nge-slim banget pastinya, jadi menurut aku bagusan kayak China Post plus tracking Nah waktu itu aku disuruhnya sama dia pencet EMS buat pembayarannya Atau Western Union, aku juga lupa Jadi pokoknya pembayarannya itu bisa pake Western Union Atau kalo misalnya kalian mau yang transfer-transfer gitu Kalo misalnya ada Paypal, mendingan pake Paypal menurut aku Karena kalo pake Paypal itu gampang Nah cuman yang plus pembayarannya itu tuh aku gak ngerti gimana juga Soalnya jujur bukan aku yang bayar, karena kan aku kan di-endorse Tanyaan yang selanjutnya, kalo kakak punya temen yang biasa aja Atau mungkin di bawahnya rata-rata Terus apa? Terus dia tiba-tiba jadi cantik Dan orang-orang di sekitar mereka pada nge-judge yang gak bener, sirik gitu Menurut opini kakak gimana tadi? Ini mungkin bicara mengenai V-Birdies Yah, good for all Ya maksudnya ya bagus lah buat dia gitu loh Pertanyaan selanjutnya, kak pake skincare apa terus buat video daily skincare atau daily makeup dong? Skincare aku udah pernah post videonya Tapi sebenernya video skincare aku udah gak begitu pake produk-produk yang sama Tapi kalo kalian pengen aku buat updated skincare rutin sama daily makeup rutin Kalian bisa like video ini dan aku bakal pastikan bikin yang baru Tapi kalo kalian mau nonton yang sebelumnya, skincare rutinnya aku bakal taro linknya di bawah Produk makeup apa yang paling kakak suka? Nama brandnya apa? Kalo brand yang paling aku suka For you Kalo buat drugstore aku paling suka Aku paling suka drugstore white and wild White and wild tuh bagus banget Banyak banget produk-produknya dia yang hit banget dan gak fail gitu loh Kan banyaknya drugstore misalnya bikin contouring produk tuh fail Kalo dia tuh white and wild tuh selalu hit banget Gak pernah miss dan dia tuh murah Jadi aku pengen suka white and wild What's your plan after college? Ever start of becoming a full time professional makeup artist? Aku gak tau abis kuliah aku mau ngapain Buluk banget ya Sebenernya kayak udah di cafe gitu loh Lo masih gak tau abis itu lo mau ngapain Gimana ya? Aku kalo mau dibilang dari awal tuh udah passion banget buat gambar Buat desain tuh sebenernya enggak Aku memang suka di bagian ini Tapi kayak karena aku juga sebenernya di push banget sama papaku supaya masuk di cafe Karena papaku entah kenapa juga suka banget sama yang kayak desain-desain gitu Dia suka banget cuman kayak dia gak mau ke lagi kuliah Jadi dia kayak nyuruh aku Kayak-kayak mulu kok ngomong Jadi dia nyuruh aku buat nyuruh dan nge-push aku buat masuk di cafe Walaupun sebenernya aku juga pengen cuman gak begitu yang kayak pengen banget-banget gitu loh Jadi sebenernya kalo aku dibandingin orang lain yang punya passion banget di desain Sebenernya aku gak ada apa-apa aja banget buat masalah passion gitu ya Aku lebih suka freelance sih sebenernya Cuman kan ya aku juga bukan siapa-siapa gitu di dunia desain Maksudnya kalo misalnya aku mau dibilang mau freelance di bagian desain Kayaknya gak bakal juga ada yang mau di-cline aku Karena orang-orang gak begitu tau gitu loh Sebenernya ya cuman kalo kayak pengen apa Apapun yang akan terjadi nanti after college kerja apapun sih Aku pengen-pengen aja sih sebenernya Jadi gak yang kayak aku punya banget spesifik plan Kayak abis ini gue abis lulus gue kesini Habis itu gue ngambar kesini gak ada sih sebenernya Ever thought of becoming a full time professional makeup artist? Enggak juga Soalnya papaku juga gak begitu suka kalo aku kayak terlalu di makeup banget Karena menurut dia ya biasa lah Tapi aku bakal tetep side job aku freelance di makeup artistry When are you going to do a makeup collection video? Aku masih gak tau maaf banget Aku mau minta maaf-maaf banget Karena aku tau di video room turn aku Aku bilang ke kalian kalo kalian pengen minta makeup collection Kalian bisa komen gak bisa like blablabla Tapi walaupun udah segitu banyaknya orang yang minta Aku tetep belum bisa bikin Karena seperti yang kalian bisa lihat Sekarang aja aku filmingnya di kawasan Dan vanity aku atau makeup stash aku tuh ada di rumah aku Tapi semua makeup aku ada disini Jadi aku gak ngerti caranya gimana aku Ngebawa semua makeup aku Buat aku taruh di rumah Supaya aku bisa film makeup collection Aku gak ngerti gimana caranya Jadi aku gak bisa pastiin dan gak bisa janjiin Dan gak bisa janjiin Kapan aku bisa lakuin itu Next question Tips jago bahasa yang kristin Dan speechnya bagus apa kak? Dan saya suka duka jadi beauty vlogger dong kak Anyway sering-sering upload video dong kak I'm one of your subscriber Both of your channel Sam Rae Youngs and Sam Rae Youngs In your life Walaupun ini belum ada video sama-sama Pernah ditunggu banget loh Jadi tips jago bahasa yang kristin aku udah bilang Aku udah tadi sebutin apa aja Suka duka jadi beauty vlogger Sukanya itu tuh ketemu banyak orang Ketemu banyak orang banget Dan aku mau gak mau tuh Harus apa ya Bisa bersosialisasi dengan baik gitu loh Jadi seneng aja gitu Jadi kita bisa lebih gak malu-malu Kita bisa lebih kayak ekspresiin diri kita gitu Walaupun itu cheesy as fuck Cuman maksudnya emang kayak gitu Terus kalo dukanya itu Ya itu kayak banyak yang ngejudge gitu ya Aku gak bilang kayak aku terkenal banget sampe ada hitter sih Cuman maksudnya ada lah Dan aku tuh malah bersyukur banget Karena aku salah satu orang yang gak begitu banyak yang nyinyirin gitu sih Lumayan kayak temen-temen aku yang kayak udah hatersnya tuh Ngomongnya tuh pedes-pedes banget Ya mungkin karena mereka yang jauh banget lebih rendah dari aku Karena aku ya siapalah gue gitu Dukanya sih kayaknya itu Banyak yang ngejudge Terus ya biasa nih suka diceng-cengin gitu Kayak cie makeup Dibilang ya cantik makeup doang Nah menurut aku sih kalo kayak gitu Duka-duka kayak gitu sih Sebenernya biasa aja sih Gak yang bikin sampe stress sampe yang bunuh diri gitu sih Enggak Kayak eyeliner apa yang paling bagus yang waterproof Sama lipstick apa juga yang kakak rekomen banget Lipstick tadi aku udah rekomen yang murah-murah Kalo eyeliner yang paling bagus itu Setelah aku ya Kat Von D yang trooper itu bagus banget saya tanya Sama Aiko juga bagus Tapi kalo menurut aku kalo kalian yang emang on the budget kayak gue Terus kayak pengen yang murah-murah sih Ya udah maybelin aja Kalo nggak L'Oreal L'Oreal juga bagus Kak beli Revolution Iconic Pro dimana? Waktu itu aku udah jawab Jadi waktu itu aku beli di online shop Nah waktu itu aku udah pengen Ngebeli lagi tuh dari dia Nah pas aku search username nya tuh Udah nggak ada Jadi aku nggak tau ya Apa dia udah ganti Apa dia nge-delete account nya Aku nggak ngerti Tapi kalo ngasih sekarang banyak kok yang jual Jadi kalian pake hashtag aja Jual makeup revolution gitu Mungkin aja ada Next question kakak bikin video pake kamera apa kak? Makasih aku pake Kalo yang main channel aku yang kayak gini tuh Aku pake Canon 6D Aku nggak ngerti lensa lensanya Kayaknya ini lensanya built in Jadi kalo kalian nanya lensa aku nggak ngerti Karena aku bukan orang yang tau-tau kamera-kamera gitu Pokoknya Canon 6D Tapi kalo buat vlog aku Sekarang aku pake Olympus OM-D EM5 yang Mark II Pak Stephanie yang cantik aku nge-tanyani Kenapa setiap kakak bikin video soal pake bahasa Inggris Itu tuntutan atau cuma kakak aja yang ingin pake bahasa Inggris Oh ya betul kakak ini asli mana kakak anak berapa Maaf ya pertanyaannya borongan biar segalaan aja sih Tidak apa-apa kok Jadi kenapa aku soal pake bahasa Inggris Nggak itu bukan tuntutan Jadi gini loh Awalnya tuh aku bikin video kayak makeup-makeup itu Aku tuh nggak tau kalo misalnya di Indo tuh ada beauty youtuber gitu tuh nggak tau Jadi aku tuh Dulu tuh kan subscribe-nya tuh cuman kayak Kathleen Lights, Jacqueline Hill Pokoknya orang luar negeri Bukan karena aku so-soan atau nggak Aku tuh dulu udah sampe ini spread banget Nyari beauty youtuber gitu dari Indo Sampai aku nyari kayak makeup haul Indonesia Makeup tutorial Indonesia Tapi nggak dapet apa-apa Kayak aku sampe bikin Orang Indonesia emang kagak ada yang bikin apa gimana sih? Aku tuh sampe di point mikir yaudah berarti nggak ada Terus aku mikir kayak Gimana kalo gue bikin Seakan-akan tuh gue pencetusnya tolong Ternyata ada banyak banget jir Terus jadi kayak Aku mikir ya berarti Gue jangan bikin pake bahasa Indonesia gitu kan Jadi aku mikir yaudah gue pake bahasa Inggris aja Karena aku juga pengen Orang-orang yang di luar negeri ngerti aku ngomong apa Aku ngapain Walaupun sebenernya mungkin nggak ngerti juga Karena bahasa Inggrisku nggak bagus Cuman maksud aku tuh kayak Bukannya karena aku pengen show off Aku bisa bahasa Inggris Bahkan Maksudnya bahasa Inggris aku tuh nggak ada Papanya dibandingin orang yang beneran bisa bahasa Inggris Jadi aku bener-bener bukan Mau show off Mau break Atau mau mamen atau nggak Aku nggak pengen kayak gitu Cuman Apa ya Aku juga pengen ngelatih bahasa Inggris aku Terus karena udah terlanjur pake bahasa Inggris Dan waktu itu aku pernah malah di point Dimana aku bikin video Aku tanya ke kalian Kalo kalian pengen tetep aku pake bahasa Inggris Atau pengen aku pake bahasa Inggris Karena aku udah yakin ya lah Masih orang mau pake bahasa Inggris Tapi ternyata nggak Orang malah tetep Minta aku pake bahasa Inggris Jadi aku juga kayak Kaget Tapi Kayak gue seneng juga Karena kalian ngerti Maksud aku gimana gitu Jadi kakak asli mana Aku orang Batak asli 100% 35 ribu 30 juta 3000% Asli Jadi mama papaku tuh Batak bener-bener Dan mama papanya mereka juga batak Pokoknya nggak ada campuran manapun Aku marganya pandiangan Aku anak kedua dari tiga bersaudara Hi Stephanie Saya punya pertanyaan Dan maaf ini agak sensitif Saya tau kalo kamu Advent Dan saya tau kalo di Advent Hari Sabtu Kita nggak bisa Melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu Pernah nggak Kamu merasa gimana gitu Kalo ada acara dengan temen-temen kamu Dari Sabtu Dan kamu nggak bisa ikut Kamu pernah merasa sedih Nggak atau merasa apa gitu Terima kasih ya I adore you You are so gorgeous God bless God bless you too Thank you so much Iya kalo kalian nggak tau Aku ini Christian Advent Nah Advent itu Ini yang paling terkenal Orang-orang tau dari Advent Jadi Advent itu Ibadahnya itu hari Sabtu Biasanya kan orang Kristen Gerejanya hari Minggu Nah kita tuh Hari Sabtu Dan kita tuh mulai Ibadah itu ya Maksudnya bukan ibadah Di gerejanya Dari Jumat Dari hari Jumat jam 6 sorenya itu Kita itu udah Udah buka sabat Which means Kita nggak bisa melakukan hal-hal duniawi Apapun lagi Nggak boleh beli-beli Nggak boleh nonton TV Nggak boleh Pokoknya nggak boleh melakukan hal-hal duniawi Nah Sampai hari Sabtunya jam 6 sore Jadi seharian Hanya itu kenapa Kalo aku hari Jumat itu jam 6 sore Aku udah nggak bisa ngerjain tugas Aku udah nggak bisa Ngurusin kerjain Aku udah nggak bisa Kalo udah hari Sabtu jam 6 sore Lewat gitu Misalnya jam 6 lewat 2 Jam 6 lewat 3 menit itu Aku udah bisa Ngapain lagi tuh Aku udah bisa Nah makanya disini Dia nanya Pernah nggak Kamu merasa gimana gitu Kalo ada acara temen-temen kamu Nggak bisa hari Sabtu Dan hari Sabtu udah nggak bisa ikut Yujur banget ya Pasti sedih Dan kadang suka Ya dosa banget sih Cuman ya emang kadang-kadang suka Kayak kesel gitu Karena sering banget even-even dari brand-brand makeup gitu Even-even dari beauty vlogger kayak gitu tuh sering banget hari Sabtu Tapi Tapi ya gimana ya Kalo misal sedih kan itu dosa ya Jadi aku emang Usahain banget Buat aku yang merasa kayak Yaudah memang nggak bisa Aku usahain supaya aku nggak ngerasa down Gara-gara itu Tapi kalo misalnya beritanya jujur ya Sedih dan Rada gimana ya Rada Kesel dikit sih Cuman Ya kadang aku Aku selalu usahain Supaya ikhlasin Dan sama sekali nggak pikirin Kalo mamaku bilang Kalo misalnya kayak gitu tuh Yaudah nggak akan bisa Jangan pernah mikirin Kenapa ya nggak bisa Karena itu kan dosa Jadi kayak Kalo aku udah kayak Oh hari Sabtu Yaudah nggak bisa Aku nggak boleh lagi mikir-mikirin Kayak gimana ya Cara ya biar bisa gitu Nggak pernah Jadi kayak Aku selalu usahain mikir kayak Yaudah emang nggak bisa Diklasin udah selesai Berapa budget paling besar yang pernah dikeluang untuk beli makeup? Kalo buat satu produk doang Itu paling mahal Kayaknya aku satu juta berapa ribu gitu Tapi kalo misalnya buat Satu kali beli di Di online shop mana gitu Pernah lebih dari segitu sih Pernah Saudara berapa kak? Terus ada daerah-daerah boleh nggak? Soalnya inggrisnya bagus banget Aduh makasih banget Aku punya saudara Aku tiga bersaudara Jadi aku punya dua saudara Aku anak kedua Kita nggak ada daerah boleh sama sekali Sama sekali I wish though Seperti aku tadi bilang Aku asli Batak banget Kak pilih salah satu ya Hanya pake pensil alis Eyeshadow Lipstick Dan semacamnya Apa mas Tara? Pilih salah satu ya kak? Hmm Kalo aku sih Kalo bisa milih ya Aku antara lipstick sama alis sih Kalo aku tuh kalo aku nggak pake lipstick apa-apa Aku pucet parah Aku nggak ngerti kenapa Tapi pucet bener-bener kayak putih gitu Nggak ada tintnya sama sekali Jadi Kayaknya alis sih tapi tetep kayak Kalo nggak ada alis Terus gue kayak botak Kak, kenapa kakak bisa menghir banget dalam makeup? Aku nggak menghir-menghir banget Sumpah kalo kalian bandingin aku sama orang lain Itu masih banyak banget yang lebih mahir dari aku Tapi amin Makasih banget Makasih-makasih banget Tips aku sih itu Tetep belajarin lewat Youtube aja Nggak usah less-less Karena menurut aku tuh nggak bisa duit Atau pagi kuliah Ya cuman Kalo kalian mau kuliah atau mau less makeup It's up to you guys Maksudnya you do you But Kalo menurut aku Kalo kalian nggak Butuh banget sampe yang kuliah Kalian Youtube aja tuh udah bantu banget Itu udah bantu banget Kak suka banget ya sama warna black, white, and grey Ya aku suka banget Seperti yang aku panggil sekarang Atasan ku Grey Warna ku Hitam Dan backgroundnya Mostly putih Ya aku suka banget tiga warna itu Tapi aku pengen suka warna grey So jadi segitu aja buat Q&A hari ini Seperti yang aku bilang Kalo kalian belum nonton yang part pertama Kalian bisa klik linknya disini Atau di bawah Aku bakal taro blog channel Sama link langsung ke videonya Down in the description box below Jangan lupa like video ini Kalo kalian suka Dan kalian pengen aku ngelakuin banyak Q&A lagi Dan jangan lupa subscribe ke channel aku Kalo kalian subscribe Dan aku bakal ketemu kalian Di video aku yang selanjutnya Dadah Dadah